Halo guys, selamat bertemu kembali di akur channel, saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 355-356, atau episode 381-382, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, untuk adegan dalam video dengan alur cerita, akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Kaisar Yan Zhu tersenyum puas. Bagaimana tidak, kembali ketika dia mengatur seseorang untuk meninggalkan salah satu kristal abadi di sana, itu adalah persiapan ketika dia bisa datang dan berurusan dengan Luo Feng suatu hari nanti. Tindakan kecil ini sebenarnya memungkinkannya untuk membantu ayahnya sekarang. Bumi ini terletak di lokasi terpencil. Tidak ada pakaian lain di bawah ksatria lain yang akan meninggalkan penanda mereka di sini. Seorang pria tua berambut giok dengan tanduk tunggal tertawa. Tanpa spidol, mereka tidak memiliki cara untuk berteleportasi melalui negara dewa. Karenanya, kami pasti yang tercepat. Haha, senyum Yan Zhu semakin lebar. Seorang wanita lapis baja hitam dengan sisik di wajahnya mengangguk. Jika para ksatria lain mengirim orang-orang mereka ke sini, mereka masih harus berteleportasi melalui negara-negara dewa mereka ke tempat terdekat sebelum terbang perlahan di atas kapal. Gunung Naga Hitam adalah bidang bintang yang sangat normal, dengan hanya dua tingkat abadi. Berapa banyak bawahan ksatria yang bahkan akan meninggalkan penanda. Hanya melalui itu mereka bisa berteleportasi melalui negara dewa mereka. Kembali ketika Dilan membawa Luofeng sebelumnya, dia harus berteleportasi ke titik tertentu di negara semesta sebelum naik kapal dan terbang sebentar sebelum mencapai planet Jade Dong. Yang lain mungkin akan membutuhkan setidaknya 3 hingga 5 hari untuk sampai ke sini. Suara serak bergema dari kadal pemberani kurus seperti pria. Senior Yan Zhu, kamu memberi perintah tentang apa yang harus kita lakukan di bumi ini. Kami berlima pasti akan menyelesaikan perintah kamu. Kata wanita lapis bajah hitam itu. Karena kalian semua sepakat tentang ini, maka aku akan memberi perintah. Yan Zhu tersenyum. Sebanyak 6 tingkat abadi tingkat kaisar di bawah ksatria Si Huo telah datang, bersama dengan 12 tingkat abadi tingkat resmi. Meskipun Yan Zhu dianggap sebagai yang terlemah di antara para kaisar lainnya, ia memegang senioritas seperti yang dimiliki ayahnya sebelum ia bahkan mati. Dan bawahan tingkat kaisar lainnya, hampir semuanya diterima setelah ksatria Si Huo menjadi ksatria. Karenanya, Yan Zhu dianggap di antara para murid di bawah ksatria Si Huo, senior kedua. Buna, Yan Zhu tiba-tiba berteriak. Ia raja, seorang pria botak lapis baja perak tinggi dan kokoh langsung muncul dan membungkuk. Dengan begitu banyak kaisar level tingkat abadi di sini, Luo Feng mungkin tidak berani menunjukkan dirinya, dan dia juga punya masalah denganku sebelumnya. Kali ini, perintah ayah mutlak, kita perlu membeli bumi dengan mudah tanpa metode yang rumit. Kamu pergi dan menemukan cara untuk menarik Luo Feng untuk bertemu dengan kamu. Yan Zhu memerintahkan, mengejek. Luo Feng itu adalah penduduk asli saat lahir, dia mungkin bahkan tidak tahu bumi menjadi istimewa. Bahkan ayahku dan para ksatria alam semesta lainnya baru saja tahu, bagaimana dia tahu. Membeli itu darinya seharusnya mudah. Misalnya, kamu bisa mengatakan kepadanya bahwa kamu ingin membeli galaksi Bima Sakti. Dengan cara ini kita bisa menghindari memberi isyarat kepadanya tentang bumi menjadi istimewa. Yan Zhu tertawa, dimengerti. Pria botak itu menjawab, ayo, Yan Zhu memerintahkan, saat ada berita, beri tahu aku. Ya, pria botak itu menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat menghilang. Juniorku, kita tidak perlu membiarkan Luo Feng menemukan kita ketika dia kembali ke bumi. Mungkin ada beberapa masalah ketika Buna menariknya keluar, mari kita semua pergi keluar angkasa untuk saat ini. Yan Zhu melihat pada tingkat abadi sekitarnya, tatapannya mendarat pada pria tua bertanduk tunggal berambut giyok. Junior kesembilan, kita akan bergantung pada kamu. Haha, pria tua itu tertawa, meskipun ada kurang dari enam tingkat kaisar, hanya dia yang bisa menggunakan teleportasi. Energinya yang abadi segera menelan kelompok orang yang tidak tahu apa-apa. Ayo pergi. Sekelompok tingkat abadi langsung menghilang dari bumi dan muncul satu tahun cahaya jauhnya di ruang yang tidak diketahui. Tidak peduli seberapa lunak kemampuan pendeteksian yang dimilikinya, dia tidak akan bisa menemukan kita satu tahun cahaya jauhnya, lelaki tua itu berkata dengan percaya diri. Haha, Yan Zhu dan bawahan tingkat kaisar lainnya semua tertawa, sebelas bawahan tingkat resmi lainnya hanya berdiri di sana dengan patuh. Sekelompok bawahan mengobrol di ruang yang luas, menunggu Buna untuk mengirim pesan. Saat mereka menerimanya, mereka bisa langsung berteleportasi kembali ke bumi. Bumi, benua Rasia, Cina, kota Yangzhou. Ada hampir 10 ribu orang yang tinggal di kediaman Luo. Anggota keluarganya bahkan tidak mencapai 30 ribu, kebanyakan dari mereka bertugas mengelola galaksi Bimas Sakti dan melakukan bisnis dengan keluarga kuat lainnya, dan lain-lain. Dengan posisi utusan pengawas Luo Feng, terlalu mudah bagi mereka untuk melakukan bisnis. Meskipun keluarga mereka kecil, status mereka sangat tinggi. Pertama, Su Xin tinggal di bumi, bersama dengan orang tua Luo Feng, saudaranya Luo Hua dan dua anaknya. Anak-anak sering menjelajahi alam semesta tetapi masih tinggal di rumah mereka untuk waktu yang lama. Di padang rumput luas di kediaman Luo, dengan pandangan sekilas, ratusan bayi merangkak, Beberapa menangis untuk ibu mereka. Su Xin berdiri di kejauhan sambil tersenyum pada mereka. Ratusan bayi ini adalah sebagian kecil bayi yang baru lahir dalam keluarga Luo. Setelah semua, dengan pertumbuhan ratusan tahun, garis keturunannya saja memiliki keturunan dalam ratusan ribu. Setiap tahun, jumlah bayi baru lahir sangat banyak. Ratusan ini, adalah bayi-bayi para elit, jika tidak, bagaimana mereka akan memiliki hak untuk tinggal di tempat tinggal yang sebenarnya. Tidak mungkin, setelah sebuah keluarga tumbuh besar, terutama selama ribuan tahun. Cina memiliki lima ribu tahun sejarah dan budaya, jika sebuah keluarga berkembang lebih dari seribu tahun, dengan tanah yang cukup, makanan, sumber daya dan mampu menikah banyak, maka jumlahnya akan jauh melebihi jumlah seluruh penduduk bumi. Alasan mengapa populasi bumi sangat kecil terutama karena ada batas tanah, makanan dan lain-lain. Populasi yang besar berarti akan ada aturan yang lebih ketat, perbedaan tingkat dan status dalam keluarga dan lain-lain. Tekanan tak berbentuk menelan seluruh residens luo. Siapa? Sebelas bayangan naik ke langit, itu adalah sebelas penguasa sektor ditempatkan di sana, mereka tampak marah. Di sana berdiri di langit dan memandangi pria lapis baja perak botak yang tinggi dan kokoh itu. Dia tersenyum pada mereka, mengeluarkan tekanan tak berbentuk, kehadirannya seperti matahari yang menyilaukan. Untungnya dia mengendalikan tekanannya dan hanya menggunakannya sebagai peringatan. Kalau tidak, bayi-bayi itu mungkin sudah mati. Tingkat abadi, salah satu penjaga sektor itu meraung. Ini adalah kediaman utusan pengawas Departemen Ganwu, Luofeng. Kami berada di bawah perintah dari perusahaan virtual Jagadmaya dan anggota tim pengawalnya. Kenapa kamu? Datang ke sini. Aku ingin bertemu Luofeng. Matahari seperti pria botak tersenyum, menatap ke bawah, fokus pada Susin, dengan lambayan tangannya. Susin naik ke langit dan terbang ke arahnya, tidak bisa membebaskan diri. Tekanan pria botak itu menelan seluruh kediaman saat dia tersenyum. Aku hanya ingin bertemu Luofeng, sesederhana itu. Jangan membuatku marah, kalau tidak, konsekuensinya akan mengerikan. Alam semesta virtual, wilayah dasar gunung Yuxiang, vila Luofeng. Luofeng berada dalam ruang kerjanya, percakapannya dengan kesatria yang abadi sebelumnya, telah membuatnya terganggu. Bumi, kesatria abadi yang sudah menjadi salah satu eselon atas sejati dari Aula Kapak Besar. Posisinya sangat tinggi. Dia sebenarnya secara pribadi mencari aku untuk membeli tanah. Luofeng mengerutkan kening dan merenung. Apa yang begitu istimewa tentang bumi rumah aku? Papan logam hitam misterius yang aku temukan sebelumnya sudah menunjukkan bahwa, bumi memang istimewa. Namun guru aku Huyianbo mengendalikan bumi begitu lama. Namun, aku belum pernah mendengar apapun tentang hal itu dari babata. Dan dalam sejarah kemanusiaan kita di bumi, belum ada tempat yang mengejutkan. Luofeng curiga, mendadak, permintaan panggilan berturut-turut muncul di layar di sampingnya, babata berteriak, putramu Luoping, bersama dengan Baikalo, divan dan pengawal sektormu, dan ayahmu Luo Hongguo, mereka semua memanggilmu. Letakkan semuanya. Ekspresi Luofeng berubah. Sepuluh layar muncul di ruang kerja, banyak gambar muncul di hadapannya, semuanya dari bumi. Ayah, cepat kembali, ibu sudah ditangkap. Yang abadi datang ke sini. Tuan, seorang abadi telah datang, ini adalah rekamannya. Yang mulia Luofeng. Semua jenis suara tergesa-gesa dan cemas terdengar, Luofeng fokus pada semua sepuluh sekaligus, langsung memilih inti dari apa yang mereka semua katakan, semua sambil menonton rekaman. Ekspresinya segera berubah, memanggil Dilan masuk. Yang mulia. Dilan menatap Luofeng dengan rasa ingin tahu. Lihat, Luofeng menunjuk ke sepuluh layar di depannya, banyak diantaranya memutar ulang rekaman Luofeng dan Divan mengirimnya. Ini adalah, level resmi abadi, abadi, pejabat resmi Nana Burning. Dilan segera mengenalinya. Meskipun ada banyak tingkat abadi di dalam alam semesta, tingkat abadi memiliki ingatan yang luar biasa, mereka biasanya mampu mengenali sejumlah besar yang lain. Dia menangkap anggota keluargaku. Ekspresi Luofeng berubah. Ayo pergi ke bumi sekarang. Ya, Dilan bahkan tidak berusaha menghentikannya. Kapal planet Yunmo yang terbang di dalam alam semesta yang gelap dengan cepat melewati alam semesta melakukan perjalanan kembali ke alam semesta yang sebenarnya. Setelah itu, melalui teleportasi negara dewa, ia memasuki negara dewa Dilan dan akhirnya berteleportasi ke Tata Surya. Tata Surya, Mars, cahaya buram berdesir di ruang dan kapal segitiga berwarna darah muncul, itu adalah kapal planet Yunmo. Karena bumi adalah rumah Luofeng, untuk bergegas kembali pada masa krisis, Dilan telah meletakkan penanda di bumi. Bersama 12 tempat lainnya tentang Tata Surya menjadi bijaksana. Lagi pula, mereka mungkin tidak selalu bisa berteleportasi ke bumi sepanjang waktu. Seperti sekarang, dengan Buna yang abadi di bumi, dia bisa dengan mudah memindai seluruh bumi. Saat Dilan berteleportasi melalui negara dewanya ke bumi, Buna akan dengan mudah menemukan penandanya, dan negara dewa Dilan akan terungkap. Itu sangat berbahaya. Yang mulia, kami akan segera menuju bumi. Kapal planet Yunmo dipercepat, dan menjadi seberkas cahaya dan dengan cepat memasuki perjalanan alam semesta, memasuki alam semesta yang gelap dan dengan cepat kembali, hanya 10 detik telah berlalu sebelum mereka mencapai ruang bumi. Luo Feng dan Dilan menjadi berkas cahaya dan langsung merobek atmosfer dan tiba di udara di atas kediamannya. Hem, Luo Feng dengan mudah melihat di langit yang jauh yang tinggi dan kokoh yang abadi. Di sampingnya adalah istrinya Susin dan dia jelas terikat tanpa ada cara untuk membebaskan diri. Ayah, yang mulia, sekelompok bawahan memandang Luo Feng dan Dilan ketika mereka muncul, wajah mereka dipenuhi dengan suka cita. Bahkan Susin yang terikat, matanya menyala dengan kegembiraan dan kekhawatiran saat melihat Luo Feng. Hahaha, yang mulia Luo Feng benar-benar cepat. Ucap Buna yang berbalik dan tersenyum. Hati terbakar resmi. Luo Feng mengerutkan kening, kamu adalah tingkat resmi mati, untuk melakukan hal seperti itu tanpa peduli dengan statusmu, itu benar-benar mengejutkan, tolong lepaskan istriku. Buna tersenyum, aku tidak berharap yang mulia Luo Feng tahu nama aku juga, itu sungguh suatu kehormatan. Aku mengendalikan istri kamu, hanya untuk membawa kamu ke sini, tanpa niat buruk. Karena yang mulia telah meminta aku untuk melakukannya, aku tentu saja akan melakukannya. Saat dia berkata begitu, Susin menyadari dia bebas bergerak, tanpa mengatakan apa-apa, dia dengan cepat terbang kembali ke tanah. Luo Feng memandang curiga pada pejabat jantung yang terbakar, pejabat jantung yang terbakar, mengapa kamu datang mencari aku? Mari kita cari tempat yang tenang untuk duduk dan mengobrol, jawabnya sederhana. Luo Feng mengangguk, secara bersamaan tubuh Mosa dalam cincin dunia memegang inti utama, karena Luo Feng telah memperbaiki cincin dunia ini sehingga dia dapat dengan mudah keluar dari itu, jika orang lain memasukinya, mereka tidak punya cara untuk keluar. Klan Mosa dengan inti utama melepaskan energi dunianya dan dengan mudah menemukan jalan keluar dari cincin dunia. Itu tersebar di seluruh kediaman Luo, termasuk orang tua Luo Feng, Luo Hongguo dan Gong Xinlan bersama dengan semua anggota keluarga, dengan Divan dan lain-lain, mereka semua memasuki benua emas. Divan bersama 10 penguasa sektor dan lain-lain, mereka tidak tahu bahwa cincin dunia yang mereka masukkan ini sebenarnya adalah dunia internalnya. Setelah semua, apakah itu dunia internal atau dunia lain, satu-satunya perbedaan adalah objek di dalamnya yang menopangnya. Dunia internal dipegang oleh inti utama dan inti kehidupannya. Dunia lain dipegang oleh bahan-bahan berharga. Buna, mari kita mengobrol. Luo Feng tersenyum, yang mulia sungguh berhati-hati. Si botak Buna melirik ke bawah. Kediaman Luo benar-benar kosong, dia tidak keberatan, tersenyum ketika dia mengikuti Luo Feng dan Dilan ke salah satu halaman di bawah. Di dalam halaman, kemudian ketiga orang itu duduk. Bicara, Luo Feng memandang Buna dan tersenyum acuh tak acuh. Jantung terbakar resmi, kamu datang jauh-jauh ke bumi, tidak peduli tentang status kamu dan menggunakan metode seperti itu untuk menarikku keluar, itu semua untuk apa. Haha, aku benar-benar menyesal melakukan hal seperti itu. Buna tersenyum, wajahnya bersinar dengan cahaya saat ia memancarkan energi hukum cahaya. Aku kebetulan dan telah mengembara dan tentang galaksi Bima Sakti, aku sangat tertarik dengan galaksi ini dan aku tidak bisa menahannya. Karenanya aku datang secara pribadi ke bumi asal keagungan kamu, ingin membeli galaksi Bima Sakti. Luo Feng tertegun, beli galaksi Bima Sakti, bukankah ksatria yang tidak mati dari sebelumnya juga ingin membeli galaksi, dan sekarang tingkat resmi yang abadi, Buna menginginkan hal yang sama. Harga normal sebuah galaksi biasanya bahkan tidak satu elemen campuran. Namun aku tidak ingin kamu membuat kerugian, aku bersedia membayar 100 elemen campuran untuk membeli galaksi Bima Sakti. Apakah kamu bersedia? Buna tersenyum pada Luo Feng. 100 elemen campuran, harga yang sangat tinggi. Seru Luo Feng, benar-benar lelucon. Ini adalah sesuatu yang kesatria abadi dari Aula Kapak Besar bersedia secara pribadi muncul. Saat itu, dia bahkan bersedia menyetujui apapun yang diminta Luo Feng. Untuk makhluk seperti itu, bahkan jika Luo Feng telah mengutip harga yang mirip dengan nilai Kaisar Sejatian, miliaran elemen campuran, ksatria yang abadi akan tetap setuju. Bahkan pada akhirnya, yang dia inginkan hanyalah sebuah pulau di bumi. Bahkan ksatria yang abadi, tingkat makhluk yang hanya punya pulau bumi, 100 elemen campuran. Dia pasti bermimpi, dia pasti berpikir aku tidak tahu betapa istimewanya bumi. Luo Feng mengejek dengan dingin di dalam. Tidak tinggi sama sekali, aku suka galaksi, oleh karena itu harganya semahal itu, kata Buna. Sepertinya benar, Luo Feng menganggup, aku bersedia menjual semua planet lain di galaksi Bima Sakti kepada kamu. Namun, bumi adalah rumah aku, aku pasti tidak bisa menjualnya. Buna tertegun, Luo Feng mengejek dengan dingin di dalam, dia menikmati melihat level resmi ini tanpa ekspresi. Pergi dan bertindak, mari kita lihat seberapa banyak kamu dapat bertindak. Aku sangat suka galaksi, bagian yang paling indah dari galaksi ini adalah bumi. Buna berkata, yang mulia Luo Feng, ucapkan harganya. Selama itu masuk akal, aku bersedia membayar. Luo Feng berdiri dengan keras dan meraung, Tuan Buna, kamu tahu betul bumi adalah rumah aku, yang akan menjual rumah mereka. Tidak ada harapan sama sekali. Buna menatapnya. Tidak, Luo Feng menggelengkan kepalanya. Maka tidak ada cara untuk itu. Buna menggelengkan kepalanya dan dengan cepat mengirim pesan kepada Kaisar Yan Zhu dan yang lainnya melalui jaringan alam semesta virtual. Daerah selatan bumi memiliki penampilan tiba-tiba dari sekelompok yang abadi. Setelah itu, mereka semua dengan cepat berpindah ke halaman di kediaman Luo Feng. Di dalam halaman, ada pencarian energi yang abadi, Dilan berkomunikasi dengan Luo Feng. Hem, Luo Feng terkejut. Di halaman, sekelompok besar 17 muncul, semua dengan kehadiran dewa yang menakutkan, tekanan tak berbentuk membuat Luo Feng pucat. Kaisar Yan Zhu, Luo Feng memandang kelompok yang tiba-tiba muncul. Kaisar Yan Zhu mengenakan jubah yang sangat indah. Dia ditemani oleh lelaki tua bertanduk tunggal yang kuat, dan tulang wanita hitam lapis baja yang mengerikan dengan sisik ikan di wajahnya, bersama dengan pria lain yang tampak mengenakan jubah yang robek tetapi masih mengeluarkan energi khusus, dan terakhir pria seperti kadal. Lima dari mereka yang berdiri di samping Kaisar Yan Zhu semua memiliki energi yang menakutkan. Di belakang mereka ada 11 tingkat abadi lain dengan tekanan yang bahkan lebih kuat dari Dilan. Luo Feng, kita bertemu lagi. Kaisar Yan Zhu tersenyum. Kaisar Yan Zhu, Luo Feng bangkit untuk menyambut mereka. Di sampingnya ekspresi Dilan berubah ketika dia berkomunikasi, yang mulia, termasuk buna dari sebelumnya, di antara 18 tingkat abadi ini, 6 di antaranya adalah tingkat Kaisar dan 12 adalah tingkat resmi. Ini adalah kekuatan yang sangat menakutkan, dan mereka semua berasal dari Aula Kapak Besar. Yang mulia harus sangat berhati-hati. Aku mengerti. Jawab Luo Feng. Dia merenung di dalam dan curiga. Dari 18 pernyataan yang kuat, orang harus tahu bahwa di bawah para pemimpin negara jagad raya, bahkan tidak ada satu tingkat Kaisar yang mati. Biasanya, hanya para ksatria dari 5 Leviatans yang memiliki makhluk seperti itu. Sebanyak 6 tingkat Kaisar, ini jelas merupakan kekuatan yang bisa memusnahkan setengah dari negara semesta. Semua 18 orang ini berasal dari Aula Kapak Besar. Ksatria abadi yang sebelumnya adalah dari Aula Kapak Besar juga. Kenapa mereka semua dari sana? Luo Feng curiga di dalam, namun dia masih berbicara dengan tenang. Mengapa yang mulia datang secara pribadi ke bumi? Jangan gugup, duduk. Kaisar Yan Zhu duduk pertama, 5 Kaisar tingkat bawah lainnya juga duduk. Ya, Luo Feng duduk, Kaisar Yan Zhu telah merobeknya sebelumnya, namun sekarang dia tersenyum. Mengenai mengapa aku di sini, Buna telah mengatakannya, aku ingin membeli tanahmu. Yan Zhu duduk di sana, jari-jarinya yang seperti kristal yang lebih indah daripada seorang wanita, yang dengan lembut mengetuk meja batu, dia tersenyum pada Luo Feng, potong omong kosong, ucapkan harganya, kita akan membelinya. Luo Feng mengerutkan kening, bumi adalah rumahku. Bicaralah harganya. Yan Zhu menyela kata-kata Luo Feng, dengan lembut mengangkat jarinya, 100 juta elemen campuran. Dilan yang berdiri di samping Luo Feng tertegun juga. 100 juta elemen campuran, aku katakan sebelumnya, aku tidak bisa menjual rumah aku. Luo Feng menggelengkan kepalanya, bahkan jika itu adalah 100 juta elemen campuran, aku masih tidak bisa. Hahaha, oke, oke, oke. Yan Zhu tersenyum, berani sekali, aku akan menunjukkan rasa hormat, aku akan memberimu harga surgawi, 1 miliar elemen campuran. Banyak bawahan tingkat rendah Kaisar hanya mengumpulkan kekayaan sebanyak itu. Dengan jumlah kekayaan sebesar itu, bahkan memelihara anggur kontak awan kamu dengan tingkat abadi, tidak akan menjadi hal yang sulit. Luo Feng masih menggelengkan kepalanya. Ekspresi Yan Zhu bertambah berat. Dia berdiri dengan ganas, mengamuk saat dia membanting meja batu, itu segera meledak terpisah dengan serpihan yang terbang ke segala arah. Dilan menggunakan energi abadi untuk mengendalikan fragment-fragment ketika seluruh halaman menjadi tanah kosong sementara daerahnya baik-baik saja. Aku menunjukkan rasa hormat padamu, tetapi kamu masih menolak. Yan Zhu tersenyum dingin pada Luo Feng, kalau begitu kita akan melakukannya dengan cara yang sulit. Energi abadi kuatnya langsung membungkus Dilan dan Luo Feng, setelah itu energi dunia menyebar ke segala arah, menelan seluruh bumi. Tetap, ekspresi Yan Zhu dingin, seluruh bumi? Apakah itu Cina, Amerika, Afrika dan lain-lain, atau bahkan budak dari planet lain, setiap manusia yang hidup disimpan di cincin dunianya? Adapun bumi itu sendiri, karena ayahnya si Huo Kesatria menginginkannya, dia tidak berani menyimpannya. Dalam sekejap, semua umat manusia di bumi hilang, hanya orang-orang di halaman ini yang tersisa. Selain orang-orang di sini di halaman ini, tidak ada manusia lain. Kaisar Yan Zhu melepaskan ikatan energinya yang abadi. Ekspresi Luofeng berubah, dan dia dengan cepat melepaskan energi rohnya untuk memindai. Setiap kota di Cina kosong, piringnya masih mengepul, teh masih mendidih, namun tidak ada satu jiwapun. Selain orang-orang di halaman ini, tidak ada yang tersisa. Di tengah halaman yang rusak, Yan Zhu menatap Luofeng dengan dingin dan meraung. Aku akan memberimu dua pilihan, yang pertama, setuju untuk menjual bumi kepada kami dan kamu akan mendapatkan 1 miliar elemen campuran dan manusia di bumi kembali. Yang kedua, tolak kami dan semua manusia yang disimpan di duniaku akan mati. Luo Residence, halaman yang hancur. Yan Zhu berdiri di sana dan menatap Luofeng dengan dingin. Di sampingnya ada 5 kaisar level tingkat abadi dan 12 tingkat abadi level resmi. Dibandingkan dengan Yan Zhu, Luofeng memang lemah, bahkan dilan nyaris tidak memiliki kekuatan seorang pejabat. Sebenarnya, dia bukan lawan satu pejabat sejati. Aku diintimidasi jika aku lemah. Mangsa yang kuat pada yang lemah, itu memang bertahan dari yang terkuat. Luofeng dipaksa ke sudut. Meskipun dia mengamuk di dalam, dia harus hati-hati menghitung langkah selanjutnya. Kaisar Yan Zhu mungkin bahkan tidak menganggapku sebagai apapun. Dari sudut pandangnya, aku hanyalah seorang jenius asli. Hanya dia yang tidak ingin membunuhku, karena dia menduga bahwa, aku dan dilan telah membuka siaran yang disinkronkan dengan jaringan semesta virtual. Saat dia bergerak, perusahaan virtual Jagadmaya, akan memiliki bukti penuh. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan berada dalam masalah besar. Namun intinya masih kuat, dia memiliki ayah yang kuat. Bahkan jika dia membunuhku, paling banyak dia akan dihukum berat. Mereka yang lemah ditakdirkan untuk diintimidasi, ini adalah mangsa yang kuat bagi yang lemah. Keinginan Luo Feng untuk menjadi lebih kuat semakin tumbuh. Jika dia berada di level puncak sektor penguasa, dia akan dapat membunuh tingkat abadi tingkat resmi dan melawan Kaisar. Tingkat kejeniusan, bahkan Kaisar Yan Zhu tidak akan berani main-main, karena para jenius absolut ini pasti akan menjadi individu yang berharga dari perusahaan virtual Jagadmaya. Hanya ada dua jalan, pilih satu. Yan Zhu meraung. Luo Feng meraung, Kaisar Yan Zhu, menggunakan manusia bumi sebagai sandera, bukankah itu terlalu merendahkan untukmu? Aku memintamu untuk memilih. Tekanan Yan Zhu berdesir, menekan Luo Feng, dia jelas sedang mengamuk. Kalau begitu aku akan berbicara jujur. Luo Feng memandang Yan Zhu. Baru hari ini belum lama ini, Ksatria Abadi Aula kapak besar milikmu menghubungi aku melalui jaringan alam semesta virtual untuk membeli galaksi Bima Sakti. Melawannya? Meskipun aku awalnya menolak, tekanannya terlalu mengerikan, karena itu aku akhirnya menyerah. Apa? Wajah tampan Yan Zhu dipenuhi dengan kejutan. Ksatria Abadi, pria tua berambut diok di sampingnya juga kaget. Ksatria Abadi, semua orang di sekitar termasuk enam tingkat kaisar tingkat abadi semua terkejut dengan namanya. Jangan berbohong padaku, Yan Zhu tersenyum dingin pada Luo Feng. Jika kamu menjual galaksi Bima Sakti kepada Ksatria yang tidak mati, semua catatan akan menunjukkan bahwa dia adalah pemimpinnya. Namun di semua catatan, aku sudah memantau, belum ada perubahan. Luo Feng berkata dengan acuh tak acuh, saat dia dalam perjalanan ke bumi, ketika kita bertemu Muka, dia akan menyerahkan harta itu kepadaku. Hanya dengan begitu transaksi selesai sepenuhnya. Meskipun belum ditransfer, aku sudah memiliki perjanjian dengannya. Aku pasti tidak akan menentangnya. Kaisar Yan Zhu, kamu bisa pergi mencarinya dan jika dia setuju, tentu saja aku tidak akan keberatan. Pembohong, kamu berbohong. Mata Yan Zhu berkedip, namun di dalam, dia dipenuhi dengan banyak pikiran. Itu sangat mungkin. Posisi ksatria yang abadi dalam aula kapak besar bahkan lebih tinggi daripada ayahnya, itu normal baginya untuk menerima berita di bumi. Dan dengan temperamennya yang aneh, dia mungkin benar-benar secara pribadi mengirim harta sebagai imbalan atas perbuatannya. Siapa peduli, aku pertama-tama akan mendapatkan hak atas bumi. Bahkan jika aku bertanya lagi nanti, aku hanya akan mengatakan bahwa Luofeng berbohong, kata Yan Zhu. Dan kesatria abadi adalah serigala tunggal, dia tidak memiliki sekte. Meskipun dia adalah anggota eselon atas dari dojo kapak besar, dia tidak memiliki banyak bantuan. Pengaruh ayah aku dalam dojo kapak besar sangat besar. Dengan hak bumi di tangannya, selama itu dilakukan secara sah, ksatria yang abadi itu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tempat tinggal Luofeng, hanya bangku-bangku batu yang baik-baik saja. Luofeng tiba-tiba duduk. Dia bisa melihat bahwa Yan Zhu khawatir. Rajurit, Yan Zhu melihat Luofeng duduk. Matanya sedikit berkedut ketika dia berkomunikasi, aku tahu kamu tidak takut karena dukungan kamu, dan aku tahu bahwa kamu melakukan siaran yang disinkronkan dengan alam semesta virtual. Namun, aku juga tidak bodoh, aku tidak akan bergerak langsung kepada kamu. Namun, dalam semua kejujuran, bahkan jika aku tidak melakukannya secara pribadi, aku dapat membiarkan orang lain melakukannya. Aku memiliki tiga budak abadi lainnya di ruang di atas bumi, dan mereka adalah budak jiwaku. Aku hanya perlu membuat salah satu dari mereka membunuhmu. Jadi bagaimana jika jaringan semesta virtual menerima siaran? Paling tidak mereka akan merekam yang abadi yang membunuhmu dan bukan aku secara pribadi. Tanpa bukti bahwa dia adalah budakku. Sedangkan untuk pengawalmu, Dilan, aku akan membuat orang lain mengikatnya dengan paksa. Dia bahkan tidak akan bisa membantumu. Dan ketika itu terjadi, bombing. Kamu akan mati. Semua hak atas bima sakti akan menjadi milik putra kamu, dan aku tentu memiliki cara untuk membuat putra kamu menyerahkannya kepada aku. Yan Zhu berkomunikasi dengan Luo Feng. Selama kamu mati, tanpa status anggota wilayah-wilayah perusahaan virtual Jagat Maya sebagai perlindungan, akankah anakmu berani menentangku? Adapun ksatria abadi, masih akan membutuhkannya setidaknya 3-5 hari untuk bergegas. Ketika waktu itu tiba, semua yang ada di sini akan dimusnahkan. Ekspresi Luo Feng berubah, menatap Kaisar Yan Zhu. Yan Zhu tersenyum padanya, melanjutkan, Haha, aku sedang berkomunikasi secara mental kepadamu sekarang. Siaran semesta virtual tidak bisa menerima percakapan kita. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Jangan melawan, aku berusaha menghindari lebih banyak masalah. Jika aku tahu aku akan dikirim ke penjara Starfield, aku telah membunuh kamu sejak lama. Paling-paling aku akan dihukum. Dia memandang Luo Feng dengan sedikit kasihan. Jika kamu tunduk, semuanya akan baik-baik saja, kan? Luo Feng duduk di bangku batu, namun dia sudah lama mengirim benang kesadaran ke jaringan alam semesta virtual. Wilayah Jagad Maya Gunung Yu Xiang di Dunia Maya, Villa Luo Feng. Sementara siaran itu ditayangkan, ia dengan cepat menulis surat. Ksatria, untuk suatu alasan yang aku tidak tahu, Ksatria Kematian Dojo yang hebat itu menghubungi aku ingin membeli galaksi Bima Sakti, terutama bumi. Aku menolak untuk menyerah dan akhirnya beruntung bahwa dia tidak dengan paksa mengambilnya, hanya menginginkan sebuah pulau di bumi. Namun, saat aku menulis surat ini, di bumi rumah aku, Kaisar Yang Zhu dan enam tingkat kaisar lainnya bersama dengan 12 abadi level resmi telah mencapai bumi dan menahan kawan aku yang tak terhitung jumlahnya sebagai sandera, memaksa aku untuk menjual bumi untuk mereka. Kalau tidak, mereka akan menggunakan budak abadi mereka untuk membunuh aku dan mendapatkan perbuatan ke bumi melalui anak aku. Aku tidak punya cara untuk menolak ini. Aku tidak berdaya. Aku harap Tuhan Kesatria dapat memperbaiki kesalahan ini. Luo Feng dengan cepat menulis surat itu melalui pikirannya dan mengirimkannya ke sembilan kesatria. Kompetisi jeniusnya diselenggarakan oleh sembilan pedang, ia secara alami adalah salah satu bawahannya. Jika dia mengirimnya ke pemimpin istana Tianxi, itu akan melampaui, karena dia hanya memberinya sedikit bimbingan saat itu. Selain itu, dia hanya tahu nomor kontak salah satu bawahannya yang abadi. Dia tidak tahu nomor pemimpin istana Tianxi. Kirim sembilan kali. Luo Feng duduk di depan mejanya dan melihat laptop, dia sudah mengirim surat ke sembilan kesatria. Aku tidak bisa terlalu banyak mengirim spam, hanya sedikit yang bisa dia perhatikan. Bahwa olah kapak besar telah menemukan sesuatu yang istimewa tentang bumi. Ketika saatnya tiba, perusahaan virtual jagad maya akan datang tidak hanya untuk aku, tetapi juga untuk rahasia bumi. Mereka secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Luo Feng mengangguk. Dia percaya, bahwa saat surat ini dikirim, itu akan mengukir lubang besar dan membuat perusahaan virtual jagad maya, berbenturan dengan olah kapak besar. Bumi. Luo Residence. Halaman yang hancur. Meskipun dia telah mengirim surat, ekspresi Luo Feng masih jelek, karena dia mencoba untuk mengulur waktu ketika berkomunikasi kembali ke Yansu. Kaisar Yansu, bukannya aku tidak bisa melihat situasinya dengan jelas. Satu-satunya adalah, karena aku sudah setuju untuk kesatria abadi, itulah kesatria abadi. Kamu? Kaisar Yansu memiliki kesatria si Huo untuk melindungi kamu, tetapi bagaimana dengan aku? Terhadap kemarahan kesatria si Huo, aku akan selesai. Yansu mengungkapkan senyum ketika dia mendengar ini. Dia bahagia di dalam, tampaknya kesepakatan itu akan terjadi. Tenang, jawab Yansu. Ketika kamu kembali ke wilayah Primal atau kota kekacauan Primal, dua tempat ini, sangat aman. Aku tidak bisa tinggal di dua tempat itu selamanya. Jawab Luofeng. Yansu tampak tidak sabar, potong omong kosong, serahkan hak bima sakti sekarang, dan setidaknya kamu akan dibiarkan hidup. Meskipun sulit di masa depan, ketika posisi kamu naik, itu akan baik-baik saja. Jika kamu tidak setuju, maka kamu akan mati sekarang dan seluruh populasi manusia di bumi akan mati bersamamu. Cepat dan pilih. Tepat pada saat itu, tiba-tiba energi abadi yang kuat menyapu seluruh halaman kediaman keluarga low. Hem, Yansu dan bawahan tingkat kaisar lainnya dan 12 bawahan tingkat resmi semuanya terkejut. Energi abadi. Pria kadal itu berkata dengan dingin. Tingkat abadi yang sebenarnya telah datang, bagaimana dia bisa begitu cepat? Pasukan ksatria lain akan membutuhkan setidaknya 3-5 hari lagi. Ekspresi Yansu berubah. Mungkin pasukan para ksatria lain, yang kebetulan meninggalkan marka dekat dengan koordinat bumi, kata wanita lapis baja hitam itu. Seketika bayangan muncul di dalam halaman, hanya teleportasinya saja yang membuat enam kaisar tidak terkejut. Orang-orang dengan teleportasi jelas bukan pejuang yang normal. Dari enam kaisar di sana, hanya satu dari mereka yang bisa melakukannya, jelas betapa jarangnya itu. Luo Feng juga terkejut dengan penampilan orang ini. Ini adalah pria besar yang benar-benar bisa dikatakan tinggi dan kokoh. Tingginya lebih dari 3 meter dan memiliki dua tanduk merah darah di dahinya. Dia juga memiliki beberapa timbangan perak di sana, dan baju besinya mengungkapkan dua lengannya yang memiliki timbangan perak. Dia ditutupi dengan baju besi hitam dan berwarna darah, jelas makhluk absolut dari ras nakameng. Dia berdiri di sana seperti gunung dewa yang agung. Haus darahnya yang tak berbentuk menelan seluruh area, energinya menekan Yan Zhu dan yang lainnya. Salam guru, ucap Dilan membungkuk dengan hormat. Kaisar Blutaes, Tai Jun, Yan Zhu dan bawahan kaisar lainnya mengubah ekspresi mereka, semuanya meneriakkan namanya. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini, terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe akur channel, semoga semuanya dimudahkan resekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, Terima kasih.